They beat the perfect team Berita sepak bola dunia Halo guys, untuk fans-fans Man United sangat kecewa mendengar Man United kalah lagi Bagaimana menurut kalian? Apakah perlu sang pelatih ditendam dari Man United guys? Selama dipegang pelatih Eric Ten Hag performa Man United amburadul dan hampir permainan Man United gak bagus guys Yang parahnya lagi Eric Ten Hag ujung-ujungnya selalu menyalahkan para anak asuhnya itu guys Kalau dilihat-lihat para pemain malah kebingungan cara melatih Eric Ten Hag yang selalu berubah-ubah dan tidak pernah konsisten guys Kekalahan kemarin dengan kandang Aston Villa Setan merah dibuat tumbang pelat 3-1 guys Hahem, gimana ya pelatih ini? Karena kalau kita lihat para pemain juga terlihat sewaktu main dalam tekanan dan tidak bisa lepas Eric Ten Hag mengatakan bahwa timnya kalah di semua aspek pertandingan Kurang tajam di depan, tidak mempertahankan bola dengan baik, dan tidak memiliki organisasi permainan yang bagus Taktisi Belanda juga mengungkapkan kekecewaannya pada gol kedua Villa ketika tendangan bebas Lucas Digne merobek jala gawang David De Gea Mengatakan bahwa tendangan itu harusnya bisa dihentikan saat dia mengklaim bahwa pagar hidup timnya berdiri terlalu jauh dari back kiri tersebut Kalau kita menilai tim itu menjadi seperti apa dan bagaimana permainannya Semua di tangan pelatihnya benar tidak guys? Nah inilah pelatih Man United sekarang yang diunjukkan bahwa sang pelatih tidak bisa membawa Man United menemukan performa aslinya Kurangnya pendekatan dengan anak asunya dan membuat para pemain dalam tekanan dan tidak bisa bermain lepas dan senang Dari sini kita bisa menilai bahwa Eric Tenhart gagal membawa Man United menjadi tim yang garang dan tika bisa membawa tim setan merah meraih kejayaannya Bagaimana menurut kalian? Apakah pelatih seperti ini harus dipertahankan? Silahkan komen guys Terima kasih telah menonton!